tapi yang bisa dipastikan tidak boleh itu kalau cerama tarawih selepas solat tarawih karena nabi tidak pernah selepas solat malam berdikir apapun kecuali hanya membaca subhanal malikul kudus tidak ada beliau cerama kepada sahabat dan seterusnya dan yang tidak boleh juga kalau dia cerama antara dua rakat dua rakat tarawih kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia kalau saya boleh katakan itu bidahnya di Indonesia ya betul karena kalau antum ke sawti tidak ada kultum ke Mesir tidak ada kultum dimanapun tidak ada kecuali nyata tidak jika kultum atau cerama sebelum atau setelah solat tarawih di musola maupun masjid adalah bidah yang tidak diperkenankan dalam Islam karena tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya solat tarawih merupakan salah satu amal ibadah yang disariatkan oleh Allah bagi para hambanya di bulan Ramadan dan sudah menjadi kesepakatan para ulama namun jika berbicara mengenai solat tarawih secara berjamaah maka dapat kita lihat kembali sejarah bagaimana hal ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah karena sebelumnya solat tarawih pada zaman Rasulullah SAW masih dikerjakan sendiri-sendiri meskipun di beberapa kesempatan juga pernah dikerjakan secara berjamaah hal ini sebagaimana hadis yang menyatakan karena Rasulullah SAW Fasallu bisalatihi falamma kanati leilatul rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi hatta kharjali solatissubahi falamma qadul fajru akbala ala nasi fattashahada thumma qala amma ba'du fa'innahu lam yakfa alaiya makanukum lakinni khashitu antukhrodo alaikum fatah jizu anha artinya bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan solat di masjid kemudian orang-orang mengikuti beliau dan solat di belakangnya pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut solat dengan beliau dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi lalu Rasulullah SAW keluar untuk solat dan mereka solat bersama beliau kemudian pada malam yang keempat masjid sudah penuh dengan jamaah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk solat subuh setelah beliau selesai solat fajar beliau menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda amma ba'du sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam akan tetapi aku takut solat tersebut akan diwajibkan atas kalian sementara kalian tidak mampu hadis riwayat al-bukhari kemudian pada masa Umar bin Khattab barulah solat tarawih dikerjakan secara berjamaah dengan dipimpin oleh satu imam sebagaimana keterangan dalam riwayat yang tertera dalam hadis yang berjamaah An-Urwata bin Zubair An-Abdil Rahman bin Abdil Kari Kala Kharajatuma Umar bin Al-Khattabi Radiyallahu anhu Laylatan Fi Ramadana Ilal Masjidi Faizannasu Awza'un Mutafarrikunan Yusallir Rajulu Linafsihi Wayusallir Rajulu Fayusalli Bisolatihi Rahtu Kala Umar bin Al-Khattabi Radiyallahu anhu Wallahi Ini La'ara Law jama'atu haulai Ala qari'in wahidin Lakana amfala Tuma azama Fajama'ahum Ala Ubay bin Ka'ab Kala 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 Umar Radiyallahu anhu Ni'amati Al-Bid'atu Hadihi Akharajahul Bukhari Fi Sahih Yang Artinya Diriwayatkan Dari Ibnu Syihab Dari Urwah Bin Az-Zuber Dari Abdurrahman Bin Abdul Qari Beliau Berkata Aku Pergi Bersama Umar bin Khattab Radiyallahu Anhu Pada Suatu Malam Di Bulan Ramadan Untuk Ke Masjid Dalam Masjid Tersebut Kami Melihat Orang-orang Solat Tarawib Berbeda-beda Ada Yang Solat Sendiri Sendiri Dan Ada Juga Yang Solat Berjama'ah Lalu Umar Berkata Aku Punya Pendapat Andai Saja Mereka Aku Kumpulkan Dalam Jama'ah Satu Imam Nisjaya Itu Lebih Bagus Lalu Beliau Mengumpulkan Mereka Dengan Seorang Imam Yakni Ubay Bin Ka'ab Kemudian Pada Malam Berikutnya Kami Datang Lagi Ke Masjid Orang-orang Sudah Melaksanakan Solat Tarawih Dengan Berjama'ah Di Belakang Satu Imam Umar Berkata Sebaik-baiknya Bid'ah Adalah Ini Hadis Riwayat Al-Bukhari Adapun terkait Dengan Kultum Solat Tarawih Sebenarnya Hal itu Belum Pernah Juga Ada Ketika Zaman Rasulullah Sallallahu Atau Para Sahabat Akan Tetapi Kegiatan Tersebut Merupakan Salah Satu Kegiatan Untuk Mengisi Waktu Pada Bulan Ramadhan Dalam Rangka Meningkatkan Keilmuan Dan Keislaman Para Jamaah Dalam Kaitannya Dengan Solat Tarawih Kultum Tidak Termasuk Rangkaian Ibadah Mahdoh Melainkan Ibadah Wairum Mahdoh Pada Dasarnya Menyampaikan Cerama Atau Kultum Tarawih Tidak Ada hubungannya Dengan Solat Tarawih Kultum Tarawih Adalah Salah Satu Tradisi Atau Kebiasaan Yang Sudah Berkembang Di Indonesia Dengan Tujuan Untuk Memberikan Siraman Rohani Dan Pengetahuan Yang Lumrah Banyak Diisi Dengan Wujangan Atau Maw'idah Yang Berkaitan Dengan Hal Ihwal Bulan Suci Ramadhan Dengan Demikian Bila Melihat Tujuan Dan Praktik Kultum Yang Dilakukan Sebelum Atau Setelah Tarawih Merupakan Suatu Hal Yang Baik Dan Bukan Merupakan Suatu Kegiatan Bidah Yang Bertentangan Dengan Syariat Islam Karena Sejatinya Menyampaikan Ilmu Atau Maw'idah Bisa Disampaikan Kapan Saja Tidak Ada Waktu-Waktu Tertentu Yang Diharuskan Maupun Yang Dilarang Dalam Syariat Islam Wallahu Ahlam Bisa So Up